Intro Nama Anji beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menjadi viral di social media atas video Youtube yang dia posting dan ketika dia interview seorang Hadi Pranotto dimana mengklaim menemukan obat untuk Covid-19 atau juga Corona sampai akhirnya dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia dan kemarin akhirnya Anji ini datang dengan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya dan diperiksa selama 11 jam dengan 45 pertanyaan ya dan ini memang masuk dalam dugaan penyebaran berita bohong seperti itu kita akan melihat juga bagaimana proses pemeriksaannya dan apakah Anji juga akan memberikan sedikit klarifikasinya karena selama ini juga sepertinya agak diam gitu ya kita akan melihatnya dalam liputan berikut ini pesawat adalah yang menciptakan apa nih Prof nyebutnya? Serum? Antibody Covid-19 Antibody Covid-19 adalah obat untuk Covid-19? Ya, obat untuk Covid-19 Senin 10 Agustus 2020 kemarin, musisi Anji memenuhi panggilan pihak berwajib terkait dugaan konten video hoax obat Corona yang diunggah di akun Youtube pada 31 Juli lalu sebelumnya Anji dan Hadi Pranoto telah dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Muwanas Alaidit atas informasi klaimnya terhadap antibody Covid-19 jika menelisi kembali klaim yang dinyatakan oleh Hadi Pranoto soal obat Covid-19 kala itu pria yang disebut Anji sebagai profesor tersebut memproklamirkan temuannya yang dapat menyembuhkan penderita Corona Hal ini pun disebut sangat berbahaya karena dinilai sebagian orang sebagai bentuk overklaim Seberapa bahayakah sebenarnya klaim berlebihan di masa pandemi seperti ini? Mengutip pemberitaan detik.com Ali Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Panduryono menyebut akan ada pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Ia pun menyebut masyarakat yang menjadi korban akan semakin bingung menyikapi pandemi ini dampak negatif seperti tidak patuhnya masyarakat atas protokol kesehatan kurangnya minat menggunakan masker dan merasa aman atas informasi bohong yang tersebar mungkin saja dapat terjadi Ya dilaporkannya pertama kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si Narsum ini, interview si profesor ini Nah kemudian disebarkan penyebaran itu dilarang mengundang-undang ITE itu ada di pasal 28 makanya kita laporkan ada pasal 14, 15 ini ancaman pidananya ini 10 tahun ini gak main-main, bisa langsung ditahan berlakunya, bisa langsung ditangkap dia mengklaim sebagai seorang profesor dan ilmuwan dan salah satu ilmuwan dari empat ilmuwan di dunia tim medis yang kemudian dia menemukan covid ini, itu kan luar biasa kalau benar ya, kalau benar ya, kalau benar bahwa dia adalah seorang penemu ini kan harus diapresiasi kalau benar, tapi kalau kemudian tidak benar ada kepentingan lain ternyata hanya ingin menaikkan apa namanya, konten untuk tidak sekedar memviralkan, ada kepentingan komersil di luar itu yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan kan ini namanya sesat gitu loh, apalagi ini disampaikan oleh publik figur yang punya voter dan follower besar dalam hal ini, panggilan yang dilakukan terhadap musisi Anji merupakan bentuk nyata atas perhatian sejumlah pihak terhadap informasi yang berpotensi menjadi berita palsu atas hal tersebut, Anji pun sempat membuat video klarifikasi melalui akun Youtube miliknya dalam video yang diunggah pada 5 Agustus lalu, Anji terlihat menjelaskan bahwa ia sama sekali belum mengenal Hari Pranoto sebelum video itu dibuat ia pun mengaku terkejut ketika beberapa informasi yang disampaikan oleh Hadi ternyata tidak valid alias tidak benar saya belum mengenal Bapak Hadi Pranoto sebelumnya jadi pada tanggal 29 Juli 2020, saya datang ke Pulau Tegalmas untuk melihat lahan saya yang ada di sana kebetulan di saat itu, ada acara yang juga dihadiri oleh Bapak Hadi Pranoto dan juga di sana, seusai makan siang, saya melihat Bapak Hadi Pranoto diwawancarai oleh beberapa media saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid dalam video tersebut, Anji yang terlihat begitu serius menyampaikan keprihatinannya pada apa yang telah terjadi kembali menyita perhatian publik kala itu ia yang menyikapi dengan serius permasalahan tersebut mengaku tidak mengira akan berdampak hingga sepanjang ini saya sebagai salah seorang warga masyarakat Indonesia saya merasa bahwa ada harapan ada harapan untuk melalui pandemi ini dari apa yang disampaikan oleh Hadi Pranoto apalagi dia juga bilang bahwa dia tidak akan memperjual belikan herbal temuannya dan juga akan memberikannya secara gratis kepada masyarakat saya menyatakan dan minta maaf untuk segala kegaduhan yang telah terjadi bagai hujan di tengah kemarau harapan yang muncul kala itu sempat diiringi dengan kekhawatiran saat perbincangan dengan Hadi Pranoto mendapat banyak sorotan kini kekhawatiran itu seolah terwujud menjadi aksi pelaporan yang ditujukan kepadanya namun menariknya Anji yang siang kemarin hadir di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya terlihat cukup santai dengan busana casual yang digunakan Anji pun kerap terlihat menebar senyum saat ditemui awak media kala itu Kesiapannya ya... Kesiap... Bang, mobil, bang Tolong, tolong... Tolong, tolong... Tolong, iya... Tolong, sorry... Anji, left-in lagi bang Sini ya, disini ya... Bikin bang, bang Nanti nanti kita kasih... Bikin bang, solid... Oke, oke... Bapak, bapak, bapak... Kasih jalan dulu bro... Lagi komen, Pak. Lagi komen, Pak. Lagi komen, Pak. Lagi komen. Lagi komen. Ekspresi Anji ketika datang untuk pemeriksaan, itu terlihat, ya bisa tersenyum, tetapi tersenyumnya adalah tersenyum kamera, di mana semua orang yang berada dalam kamera, apakah itu liputan media dan sebagainya, rata-rata mereka bisa tersenyum. Tapi apakah kemudian tersenyumnya itu tersenyum santai, tersenyum lepas, tersenyum bahagia? Jawabannya tidak. Karena penanda senyuman bahagianya tidak kelihatan, tidak ada tarikan garis di sini dan di sebelah sini. Nah, ada pun senyuman yang terjadi, itu adalah lebih cenderung pada senyuman, tetapi masih ada ketegangan. Ketika senyum, ini di sini, daerah pipi di sebelah sini, itu tegang. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masih ada sebuah beban, yaitu rasa khawatir, karena tarikan sini tegang itu, dan kalau ditambah dengan sini, itu takut. Tapi sini adalah khawatir, yaitu ketakutan dalam bentuk kecil. Kalau kita bandingkan dengan kondisi Anji ketika dia berada di dalam video klarifikasi yang dibuat sendiri, sekali lagi saya garis bawahi, dibuat sendiri, wajar kalau Anji terlihat lebih santai di sana. Yang namanya juga dibuat sendiri, sudah dipersiapkan sebelumnya, skripnya sudah ada. Jadi kalau saya ditanya, ya wajar ketika Anji bisa lebih terlihat lebih santai. Di dalam video klarifikasinya, di bagian akhir itu juga ada bagian ketika Anji sebenarnya tanda petik jualan buat saya. Ya itu apa? Ya ini video klarifikasi yang ditambah jualan di akhir bahwa dia sudah memberikan ini, sumbangsi ini, itu segala macem. Ini konsepnya sama dengan orang minta maaf, ya saya salah, saya minta maaf. Tapi kan saya juga sudah memberikan ini, ini, ini gitu ya. Ada pertanyaan saya pada teman-teman pemirsa atau pemirsa semua, permintaan maaf yang tulus buat saya adalah, saya minta maaf, saya salah, saya melakukan ini. Titik, selesai. Tapi kan sebetulnya kalau digitalnya secara lebih terstruktur, lebih besar, ya Anji ini tetap bertanggung jawab atas konten yang kemudian dia deliver, karena itu adalah di channelnya dia. Belum juga selesai kasus yang tengah dihadapi Anji, belakangan warganet kembali menyoroti unggahan lama Anji yang sempat menyatakan keresahannya terhadap aksi para konten kreator di dunia maya. Cuitan Anji kala itu sempat diunggah oleh seorang dokter bernama Muhammad Yusuf melalui Instagram pribadinya. Ia pun seolah bertanya kepada Anji, apakah dirinya ingat sempat membuat cuitan tersebut? Dalam cuitannya, Anji sempat menuliskan keresahan terhadap format baru yang dinilainya banyak digunakan untuk menjadi terkenal dan menaikkan engagement. Setelah menaikkan konten yang meresahkan, kemudian mereka lakukan klarifikasi dan akhirnya meminta maaf. Namun terlepas dari itu semua, sebagai warga negara yang baik, Anji pun memenuhi panggilan pihak berwajib dalam melakukan pemeriksaan. Ia pun berharap segala proses dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dengan dukungan sejumlah pihak yang ada. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih. Kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan. Tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah saya hadapi saja. Semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi, karena buat saya ini gak enak, capek. Saya melihat ada fenomena di sini ketika seorang pembawa acara gitu ya, content creator atau interviewer, orang yang menginterview, ternyata ketika narasumbernya itu bermasalah dalam tanda kutip atau statementnya tidak, ada yang tidak sesuai, tidak berkenan, ini menjadi ikut dipidana. Saya khawatir profesi-profesi kayak presenter, host, content creator, ketika mereka mau wawancari narasumber, ternyata dia ikut dilaporin. Contoh misalnya ada salah satu host di salah satu acara gitu ya, dia menginterview artis A gitu ya. Artis A bilang di KDRT sama pasangannya misalnya gitu. Ternyata itu gak benar. Nah, si pasangannya melaporkan gitu kan, perbuatan Vita dan lain-lain. Apakah sih presenternya harus dipidana juga? Segala perbuatan dengan konsekuensinya, apa yang sudah terjadi tidak dapat dihilangkan. Namun sebagai publik figur, sepertinya akan lebih bijaksana untuk menentukan konten apa yang sesuai, kemudian melakukan analisis lebih jauh sebelum akhirnya memilih untuk mengunggah sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.